Tim Gabungan Basarnas melanjutkan proses pencarian dua orang korban tertimbun longsor di desa Karang Pandan, Karang Anyer, Jawa Tengah. Dua korban yang dicari atas nama Dalio dan Gito. Sebanyak 180 personil dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI, Relawan, dan Warga diturunkan. Mereka dibagi ke dalam enam sektor yang disebar ke area longsor seluas dua hektare. Menempatkan orang-orang untuk melakukan pemantauan kepit area dari atas, dan ada juga bagian yang disebar ke bawah, karena lengkapnya sudah masuk ke aliran sini, sahabat tahu kubuk korban terbawa arus ke bawah. Kita bisa masukkan selain yang di wakang sendiri, kita sisirkan secara manual, karena alat berat tidak bisa masuk ke sini. Tebing setinggi 30 meter longsor selasa sore, delapan orang yang sedang berada di sawah langsung tertimbun longsor tanah yang datang dengan cepat. Lima orang selamat, satu orang meninggal dunia, dan dua lainnya masih belum ditemukan. Angga Eka, laporkan untuk NET.